Intro Cristiano Ronaldo mampu membuktikan diri untuk bisa bersaing dengan para penyerang yang lebih mudah seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappé Saat nominasi Prai Ballon d'Or 2023 keluar Cristiano Ronaldo ternyata tidak masuk daftar Kondisi tersebut membuat sang mega bintang dinilai sudah habis masa jayanya Apalagi Lionel Messi yang menjadi rival Ronaldo masih bisa masuk nominasi Dengan usia keduanya yang hampir sama, perbedaan ini terasa begitu mencolok Akan tetapi, Ronaldo membuktikan jika ia masih bisa memberikan kontribusi besar Perpindahan ke Al Nasser memang diwarnai dengan drama bersama Manchester United terlebih dahulu Hal tersebut menghambat potensi CR7 untuk mencetak gol yang lebih banyak Setelah melewati drama tersebut, Ronaldo seperti terlahir kembali bersama Al Nasser Sejak pindah ke Al Nasser pada awal 2023, pemain Portugal tersebut bisa memperbaiki catatan golnya Dia bahkan mampu menyeimbangkan jumlah golnya dengan para pemain lebih mudah Dilansir dari Skouka, Ronaldo sudah mencetak total 34 gol sepanjang tahun 2023 per 23 September Catatan tersebut dibukukan sang penyerang bersama Al Nasser dan timnas Portugal Torhan tersebut hampir sama mendekati catatan Erling Haaland yang membukukan 36 gol pada periode yang sama Ronaldo bahkan lebih unggul atas Kylian Mbappe yang sudah mengumpulkan 33 gol Erling Haaland dan Kylian Mbappe sering dianggap sebagai calon megabintang masa depan Keduanya digadang-gadang bisa meneruskan kebintangan Ronaldo setelah pensiun Melihat Ronaldo bisa berada di antara persaingan kedua pemain ini Membuktikan level sang megabintang Usia 38 tahun tidak menghalangi CR7 untuk tetap menjadi pemain buas di depan gawang Kegagalannya masuk nominasi Ballon d'Or tahun 2023 tidak perlu ditangisi lagi Gelar tersebut bukan satu-satunya penentu kualitas yang dimiliki oleh Ronaldo Ia mampu menutup kegagalan tersebut dengan terus memberikan kontribusi positif terhadap tim yang dibela saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!